Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Ari Setiadi, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo terkait antisipasi kebocoran data setelah 6 juta data nomor pokok wajib pajak diduga bocor. Menurut Budi, Kemkom Info telah menyurati Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk melakukan klarifikasi. Dia menjelaskan, upaya mitigasi ini dilakukan dengan berkoordinasi kebadan siber dan sandi negara dan kepolisian. Adapun, Jokowi telah memerintahkan Kominfo, Kemenkeu, hingga BSSN untuk segera mengambil langkah antisipasi dan mitigasi terhadap kebocoran 6 juta data NPWP di Brands Market. Presiden dua periode itu menuturkan bahwa pembobolan data masyarakat juga terjadi di negara lain. Jokowi menduga kebocoran data ini terjadi karena keteledoran password hingga penyimpanan data yang berbeda-beda. Informasi mengenai kebocoran data NPWP didengungkan oleh pendiri ethical hacker Indonesia Teguh Aprianto melalui akun ex-miliknya. Dia menuliskan, sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah, tulis akun Teguh, etc. Dalam tangkapan layan di forum jual-beli data hasil peretasan, akun anonim tersebut bernama BIOCA. Terdapat daftar berisi 25 nama teratas yang terdapat di dalam 10.000 sampel yang ada. Di dalam sampel tersebut, menurut Teguh, tercantum data pribadi terkait NIK, NPWP, nama, alamat, kelurahan, kecamatan, provinsi, nama KPP, nama KANWIL, dan lain-lain. Misalnya, terdapat nama Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka, Kaesang Pangarep, Budi Ari Setiadi, Sri Mulyani Indrawati, Justinus Prastowo, Farhan Nur Rahman, Pratikno, Erik Thohir, Muhadjir Effendi, serta nama-nama lain. Diketahui, dalam tangkapan layar tersebut juga tertulis situs Bridge Forum dengan user bernama BIOCA. Terima kasih telah menonton!